UJFC menjadi salah satu tim kontestan dari kompetisi Liga 2 yang akan turun di ajang Piala Wali Kota Solo. Guna menghadapi ajang ini, pelatih UJFC, Mila Maizar, hanya akan memboyong 22 pemain ke Solo. Pasca melakoni tiga laga uji coba dalam tur ke Pulau Jawa, Scott Sri UJFC akan kembali melanjutkan agenda uji coba mengikuti turnamen Piala Wali Kota Solo. Rencananya turnamen ini mulai bergulir pada 29 Juli nanti. Menghadapi turnamen Piala Wali Kota Solo, pelatih UJFC, Mila Maizar, hanya membawa 22 pemain. Beberapa pemain seperti Rudi Nurdin Rojak dan Luki Wahyu terpaksa tidak dibawa. Mereka masih dalam tahap pemulihan sidra. Setibanya di Kota Solo, Mila Maizar juga akan langsung memulai persiapan awal bagi anak asuhnya. Ketika kita sampai di Solo, kita set up dan bentuk pen latihan seperti apa. Mungkin pagi hari saja, tapi kita cari lapang yang bisa mewakili kita untuk menghadapi turnamen Piala Wali Kota Solo. Pada laga perdana Piala Wali Kota Solo, squad Sriwijaya FC dijadwalkan menghadapi Rans Cilgon FC Rabu 30 Juni nanti.